Hai brosis, selamat datang di channel Rinades Di video kali ini aku mau review Ini dia, action figure yang aku beli Sebenernya ini aku belinya banyak banget tuh Tapi aku bakalan review satu-satu dulu Karena ini aku gak mungkin dong megang kayak gini sebanyak ini Jadi sambil aku review satu persatu Tunjukin ke brosis Selucu apa action figure yang aku beli Yang harganya itu tuh bener-bener murah banget Tapi dia gak murahan sama sekali, bagus banget Nah penasaran gak? Kira-kira aku tuh beli action figure apa aja sih? Tonton videonya sampai habis ya Oke, yang pertama karena tadi udah ke spill duluan Aku mau kasih lihat yang action figure yang ini Jadi ini tuh Sailor Moon Jadi aku tuh beli action figure yang Sailor Moonnya tuh dua Cuma aku mau review yang ini dulu Aku dapetin ini Tuh, lihat deh detailnya Lucu banget kan? Tuh Oh my god Bener-bener cantik banget Sailor Moon ini Terus aku dapet tatakan kakinya Sama ini Tuh Jadi Ini tatakan kakinya itu buat gini Jadi kita pasang Kayak gini Satu laginya disini Kita pasang Nah sekarang aku akan review yang Sailor Moon yang kedua Ini Sailor Moonnya Dia lagi duduk di bulan Kayak gini Rambutnya tuh luar lucu banget Panjang banget Aku pengen banget punya rambut kayak gini Yang panjang banget Terus ikal gitu Oh my god Ini lucu banget tuh Aku juga dapet ininya Tuh Jadi dipasang aja kayak gini Sebenernya ini tuh bisa dicopot gitu Cuma aku males banget buat nyopot-nyopotin laginya Dan kayak gini deh Jadi deh Gimana lucu banget kan Brosis tuh Jadi ini yang Sailor Moon Ini tuh sebenernya aku tuh random banget Beli action figure yang aku aja gak tau Itu namanya siapa Cuma yaudah gitu Karena dia lucu Makanya aku beli Ini aku beli yang anime-nya Ini Brosis ada yang tau gak sih namanya siapa yang cewek ini Tuh lucu banget gak sih Dia lagi makan apa sih Ini apa dia emang Mukanya kayak gini Aku juga gak tau Dan aku juga gak pernah nonton film anime-nya Cuma kayak beli aja gitu lucu Tuh Lucu aja gitu lucu banget Tahu Gak usah deh Ini aku udah keberapa kali ngomong lucu Ini mukanya emang kayak gini Terus yang ini Tuh Kayak gini Yang ini juga Ini kalo dia posisinya emang duduk kayak gini Sebenernya ini tuh ada tatakannya kayak gini Jadi dia tuh berdirinya tuh disini Nah kayak gini tuh Tatakannya Jadi dia bisa berdiri kayak gini Eh Kalo enggak dia gak bisa berdiri Tuh Lucu banget kan Iyalah lucu banget Siapa sih yang beli Soalnya lucu banget Ini dia sebenernya ada juga ya Ada juga tatakannya Tapi dia jatuh entah kemana hilang Jadi kayak yaudah lah gak apa-apa Dia juga bisa duduk kok gitu ya Jadi dia tanpa ada tatakan juga masih bisa Nah ini dia Spombob dan teman-temannya Sekarang aku akan Tengok satu-satu Yang pertama ada Spombobnya Ada Patrick Tuh liat kayak gemay banget Terus ada Tuan Krab Terus ada Gary Squid Kurt Sama Sandy Lengkap banget kan Ada semua temen-temennya Tuh siapa yang suka Sama film Spombob Aku suka banget sama film Spombob Dari dulu sampai sekarang Oke Brosis Jadi tadi adalah Review singkat aku Action figure yang aku beli Yang lucu-lucu banget Yang harganya di bawah 50 ribuan Semua Terima kasih buat Brosis yang udah nonton video aku Buat Brosis yang suka sama video aku Jangan lupa untuk klik like Dan share video dengan teman-teman Brosis ya Sampai jumpa lagi Bye-bye Bye-bye